Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan cempol game Oke kali ini kita akan terbangkan pesawat di RFS nanti aku akan nyari dulu ini tempat mana yang untuk mendaratan saat yang paling deket tinggal kelamaan kita untuk nerbangan pesawat karena aku nanti akan menggunakan autopilot hahaha katanya sih nerbangan pakai autopilot lebih lebih mudah kita tinggal menggerakkan kanan kira atau lihat di bagian interiornya Oke aku menempatkan di daerah Shanghai ini terus-terunya di mana juga kelihatan pokoknya di Cina lah kita akan terbangsa disitu oke langsung kita ke landasan hai hai oke di sini kita sudah masuk di permainannya dan kita sekarang coba mana nih bagian interiornya mana nih tombolnya Oh ini dibawah ini Oke kita sekarang dah masuk di interior permintaan atas Nurulita Husros sama game Eldo untuk memintakan main rfs lagi Oke ini aku coba nerbangan pesawat di dalam pilot di dalam kokpit pilotnya Oke ya coba di sini apa lagi ya ini aku lupa nih pendorongnya Oke ini pendorongnya Oke akhirnya udah breaknya udah sudah kematikan Oke tinggal kita mengendalikan pesawat kita akan nerbangan pesawat di dalam kokpit ini musim laut jenis kayaknya itu ada putih-putih itu tadi wihiya Oke kecepatan sudah sampai 120 knock saatnya kita untuk naik ke atas eh take off Oke sekarang udah take off halo- Ó Oke kita lihat bagian replaynya saja bro eh padahal aku tuh udah sudah benar tadi kenapa tadi eh kau langsung apa ya pesawatnya terbaliknya aduhört loh Hai Padahal itu udah benar take off nya narik tuasnya ke bawah gak belak belak tapi kenapa ya tadi pesawatnya bisa kebalik ya oke kita lihat replay nya ini disini aman aman aja gak ada permasalahan dan kecepatan sudah mulai bagus dan waktunya mulai take off ayo just take off just oke aman nah di ini pertanyaanku kenapa dia langsung belak ini oh kayaknya terhempas sama angin kayaknya kayaknya terhempas sama angin oke 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 itu bagian replay nya tidak diteruskan oke kita ulangi lagi oke kita sudah masuk dari dalam covid disini aku masih penasaran sama tombol ini gunanya untuk apa ya tombol ini ya reset kosong wah gak tau udah kita matikan break nya langsung kita dorong tuasnya ke depan des oke pesawat mulai jalan nanti aku masih sama seperti yang pertama tadi tuasnya aku tarik ke bawah mudah-mudahan nanti tidak ada permasalahan lagi waktu take off nya kita lihat kecepatan sudah sampai di atas 100 knock dan waktunya take off good job aman 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 jangan naik terus lah wey miring dikit turun dengan dikit lah turun dengan kit oke terus aku coba nyalakan otomatisnya loh tenaga dorongnya aku turun hei tenaga dorongnya turun hehehe hehehe oke matikan dulu tak akan naikkan lagi ya aduh yang mana ini oh ini kok turun ini tuh hmm naikkan lagi ini 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 lho aku turun lagi oh berarti yang ini pojok ini Oke, dah Terus aku coba lihat-lihat dulu ini Sebelah kiriku Wah Mantep-mantep Hujan salju naik pesawat Siapa yang pernah naik pesawat Waktu hujan salju Wah, tepat lurus pada target Kalau di Indonesia mungkin tidak ada ya Hujan salju ya Kalau di luar negeri Mungkin di China itu sering Sering hujan salju Ini aku duduk di sebelah kiri Yang sebelah kiri kayaknya itu lautan Kayaknya itu Yang tidak kelihatan Oke Di sini Nah, ini dari luar ini Dari luar jendelanya Ini keseluruhan ini Ini alarm bunyi Bunyi apa ini alarm ini Mungkin teman-teman ada yang tahu Tolong tidak kasih tahu Ini alarm bunyinya kenapa ini Lu hilang salju nya Oh, masih Terlalu cepatnya pesawat Jadi tidak begitu kelihatan Ini Sambil dilihat itu juga Kalian bisa membaca Tuh komen-komen yang di atas itu Wah, aku fokus pada mainan ini Ini kalau enaknya Kok tak matikan lagi? Aduh, gini kok turun lagi? Gimana sih? Nah, gini loh Nah, udah kok bilik ya? Oh, otomatis Otomatis ini berarti sudah otomatis ini Berarti targetnya itu yang ada di depan sana Ini Tombol-tombolnya aku gak bisa jalankan Jadi gak aku mainkan Gak bisa jalan pakai tombol-tombolan kayak gitu Ini apalagi ini Aduh Banyak tombolannya Bingung Yang penting bisa terbaik Sudah cukup lah kalau aku ini Bisa mencari Mencari apa ya? Setelah mencari Momen-momen yang bagus Aku duduk di sebelah kiri Eh, yang Pilot Pembantu pilot itu duduk sebelah kanan Atau sebelah kiri ya? Atau dua-duanya memang Memang utama semua ya? Oke, kita lihat Radar ini sudah lurus Sudah tepat Beloknya nanti pas di jalur itu Oh, mungkin itu tadi jalur untuk belokannya Supaya kita mendara dengan mudah Itu saljunya penuh banget Hampir gak kelihatan pesawatnya Kapan ya Indonesia bisa turun? Kok hilang? Kapan ya Indonesia bisa turun hujan salju? Kayaknya kagak mungkin Karena Indonesia itu terletak pada Garis katolik setiwa Yang hanya terdiri dari dua musim Musim panas sama musim hujan Jadi kalau musim panas Banyak yang kekeringan Jadi kalau musim hujan Banyak yang kebanjiran Ya, cuma dua itu aja Di Indonesia diiklim tropis Di dekat katolik setiwa Hanya ada dua musim Beda yang ada di Daerah Jepang, Cina, Korea Itu lebih dari dua musim itu Oke, di sini Kita bermain pesawat ini Kalau kita lihat di dalam interior Terus ya kurang asik Sekarang kita coba lihat bagian luarnya Kadang-kadang hilang Saljunya gimana tuh ini Ya bagus juga Kalau di interior terus Kurang-kurang gimana ya Kurang penasaran Kita gak bisa lihat pemandangan dari Waduh, sudah mulai badai ini Ini air atau apa ini Waduh, sudah mulai badai bu Tiba-tiba badai bu Waduh Ini nanti Ya Kalau kita lihat dari luar ini Pertanyaan tuh Pesawatnya nanti kena Petir gak ya Suaranya Bikin takjub Tadi hampir kenapa ya tadi Kenapa sayur gak tadi Atau di belakangnya pesawat Masih jauh ya Kelihatannya kalau pesawat Posisi terbang Yang itu kalau kesambar petir Kelihatannya aman Kelihatannya karena Karena dia tidak bersentuhan Dengan Dengan tanah Jadi Setau aku Kalau gak salah Jadi kalau Wih, sepernyanya nyala Jadi kalau pesawat yang ada di udara itu Kalau tersambar petir itu Kelihatannya gak apa-apa Karena medannya sama-sama Negatif Sama-sama positif ya Yang jadi masalah itu Kalau petir itu ketemu Medan yang berlawanan Itu yang bermasalah Akan terjadi Apa ya Panas Panas Terus terbakar Contoh Misal aja Kalau kalian lihat di youtube yang lainnya Petir itu kalau kena pohon Atau kena tanah Pasti bagian itu akan terlihat terbakar Tapi kalau Hanya Kena pesawat Aku belum tahu sih Itu terbakar rendah Kalau di atas Terbakar rendah Kurang tahu Ya paling mudah Kamu perhatikan bagian burung Burung kalau Hinggap di Kabel-kabel listrik yang besar-besar itu Kenapa dia tidak Terkestrum Karena Karena burung itu Menginjakkan pada Jalur arus Yang Misalkan arusnya itu Positif ya Dia jadi Medan positif Negatif Dia jadi Medan negatif Positif ya Positif ya Negatif kita Kayaknya bumi kayaknya Nah Tapi Kalau burung itu Mau menginjakkan Tiang Yang melewati Apa itu Kayak piringan putih-putih Yang gilap-gilap Itu Yang hitam-hitam Gilap itu Dia melewati itu Masih megang kabelnya Pasti ya Kestrum Seperti halnya Kayak beruang Atau monyet Yang pernah ada di youtube Itu Dia juga akan Kestrum karena Memegang kabel satu Dengan satu yang lainnya Dia akan juga Kestrum karena Kabel satu Dengan yang satunya lagi Beda Beda arus Nah Seperti itu Setahu saya Dan kalau tidak salah Makanya Teman-teman Jangan suka Bermain layangan Yang ada Di bawah Tiang listrik Atau Kemaren itu Yang waktu hari lebaran Itu kemarin itu Banyaknya Nerbangan Balon-balon raksasa Yang isinya Petasan Kalau di lapangan Tidak apa-apa Dan dikasih benang Tidak apa-apa Ditahan Jadi tidak pergi kemana-mana Yang jadi khawatirkan Dari pihak PLN Kalau tidak salah itu Balonnya itu akan turun Di Tidak tahu Turun kemana Yang takutnya Nanti kalau ke kabel Nah Kabelnya satu sama yang lain Saya nilai saling bersentuhan Dan akhirnya terjadilah Konsleting Dan terbakar Seperti itu Kalau tidak salah Makanya petir ini Ini ada hubungannya Dengan petir ini Dia akan menyambar Di bagian atas itu Bagian yang aman Kalau kalian lihat Petir di waktu hujan itu Hanya menyambar Bagian awan-awannya Set itu Petir yang aman Tapi kalau petir yang berbahaya Itu yang menyambar Sampai ke bawah Itu yang paling bahaya Jadi kalau Kalian berada di bawah Pohon yang paling tinggi Itu kesalahan besar Dan ada di lapangan Yang luas Yang tidak ada pohon Itu juga kesalahan besar Terus gimana Caranya Caranya mudah Kalian mencari tempat Pohon yang paling tinggi Tapi kamu Jangan ada di bawahnya Enak kan Karena apa Arus listrik petir itu Akan mencari Dataran atau daerah Yang paling tinggi Atau Misalkan gini Ada tower Misalkan Dekatmu ada tower Kamu Jaraknya mungkin Ada sekitar 50 meter Dari tower itu Kamu aman akan Terbebas dari serangan petir Itu kalau tidak salah ya Kalian bisa mencari Artikel lebih jelasnya Di internet Oke Kita bahas lagi disini Pesawatnya Di badai ini Kelihatannya Aman-aman saja Ini tetap aku menggunakan Autopilot Jadi Penerbangannya Sesuai Sesuai Auto Gimana sih Ya sesuai Kedaknya Auto lah Apakanya intinya Tentu Nah disini aku cuma lihat Pemandangannya yang ada Di bawah itu Lu musim badai terus Kilatnya menyambar-menyambar Kesana kemari Wuhh depannya juga Wih Jadi kalau jadi penumangnya Apa ya Takut ya Di dalamnya Mungkin di Indonesia Ada yang pernah Naik pesawat Terus Apa itu Tepat pada musim Ya musim badai Atau terjadi badai Mungkin bisa cerita Di bawah komen Komen di bawah ini Ceritanya gimana Pengalaman kalian Waktu naik pesawat Dan ada badai Terus disini Aku juga belum pernah Coba Real RFS Real flight simulator ini Akan Aku tabrakan Di sebuah awan Apakah terjadi goncangan Karena katanya sih Kalau menabrakan awan Seperti halnya Kita kalau naik bis Yang Melewati jalur Berlubang Atau jalur Bebatuan Ya juga terasa Seperti Goncangan-goncangan Seperti itu Katanya Tapi selama aku pernah Naik pesawat Batavia Air Belum pernah melewati Yang namanya Awan Ya hanya awan-awan tipis Hanya goncangan Cuma sedikit banget Oke disini kita akan Terbangin pesawat lagi Eh pesawat lagi Pesawat disini Wih Wih Tepat di depan Suaranya Ampun dah Oke kita cek Semakin lama Semakin parah ini Badainya ini Badainya semakin lama Semakin parah Dan kita Langsung belok terus Ke kanan Ini aku gak Ngendalikan ini Ini yang ngendalikan Autopilot ini Pesawatku mana ini Pesawatku hilang Gambar pesawatku hilang Sudah katanya Autopilot akan Akan bisa sendiri Kita coba Sepenuhnya akan Menggunakan Autopilot Ketinggiannya Kok makin lama Makin turun ya Apa dia mau mendarat ya Wuh Badainya Wuh Ngeri 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 Surabaya hujan Eh Surabaya hujan Cicina Cicina Badai Baca Baca Di atasnya Ini kan semakin Kok makin turun ya Kecepatannya juga Belum berkurang Katanya Autopilot ini Gimana ini Gimana ini Maksudnya Gimana ini Kukendalikan Juga gak bisa Kan Autopilot ini Semakin lama Semakin ngeri Wuh Sebusya Depan terus Wuh Badai Badai Petir Lama-lama turun Kenapa ini Cuk 400 speed Gila 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 Wih Autopilotnya Gimana ini Autopilot Waktu mendaratnya Harusnya juga ada Autopilot ini Masih nyala Padahal Autopilotnya Dan Gak bisa Gak bisa Gak bisa Jelas Ini Hancur Ini Jelas Ini Gak di bandaranya Dastres Jelas Oke Kita coba Lihat bagian Replaynya Replaynya Ini yang bagian Pendaratan tadi Dengan masih Kecepatan tinggi Mungkin Teman-teman Ada saran Kalau Waktu Sudah sampai Di lokasi Apakah Autopilotnya Dimatikan Dan kita Nerbangan Cara manual Aku juga Belum pernah Katanya Kemarin Coba Pak pakai Autopilot Gitu Gitu aja Jadi Gak ada Keterangan Nanti Kalau sudah Sampai Bandara Atau Sampai Tujuan Atau Autopilotnya Dimatikan Kita Gendalakan Cara manual Gak ada Penjelasan Seperti itu Ini tadi Rodanya Juga Gak keluar Terus Terbang Mengujem Ke bawah Terus Dan Tidak Tepat Pada Bandaranya Apakah Apakah Ada Yang Salah Settingan Pesawat Ini Tuh Tuh Dia Terus Menukik Ke bawah Terus Itu Ini Kita Lihat Di bagian Replay Bro Badenya Makin lama Makin Menggila Ini Tuh Tuh Itu Kan Pengambilan Gambaran Terus Dari Samping Terus Ini Gak Gak Dari Depan Gak Dari Samping Dari Atas Tuh Tuh Yuh 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 Gilaknya Petirnya Dekat banget Itu Tadi Jasa Sat Sat Ini Apa Hujan Karena Jarak Pandang Lama Lama Hilang Mengecil Mengecil Hilang Jarak Pandang Tertutup Sama Atau Kecepatan Semakin Tinggi Suaranya Tepat Di Depan Oke Sekarang Kita Mendekati Pesawat Ini Mau 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 Turun Oke Bentar Lagi Kita Perhatikan Sayangnya Ini Reply Nggak ada Terus Langsung Berhenti Jadi Pesawatnya Seperti Apa Hasilnya Nggak ada Nggak ada Penjelasan Tes Oke Permainan Video Game Video Game Video Pesawatnya Sampai Disini Jangan Lupa Like Share Ketem Teman Bye